Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, Ya Tuhan kami Lindungilah bangsa ini, negeri ini dan manusia yang dibuka bimbing dari gulaan syaitan yang terkutuk Bismillahirrahmanirrahim Tanamkan ke hati kami, pendengaran kami pikiran kami, hati kami tiap langkah kami danmu yang kasih sayang Selamat malam sahabat mumin yang berbahagia khususnya di negeri ini Sahabat mumin, tidak ada rasa syukur niman Allah yang diberikan kepada kita niman yang sungguh besar Malam hari ini ada sebuah pertanyaan dari teman setelah saya read di Facebook dan teman-teman untuk bertanya pertanyaan begini Ustaz aurat itu apa? bertanya tentang aurat apa sih aurat itu? apakah aurat itu harus kita menutupi aurat pakai baju muslim terus orang yang tidak pakai tidak pakai baju muslim itu terbuka auratnya ini pertanyaan setiap orang pasti bertanya ini yang dimaksud pandangan wahyu itu aurat itu kayak mana pakaian itu kayak mana menurut Allah itu ini pertanyaan yang ditipu kepada saya maka malam hari ini saya akan membahas aurat atau pakaian yang dimahui oleh Allah begitu saya tertarik di ayat Al-Quran di surat 7 Al-A'rob ayat 26 yang puji begini yang artinya begini hai Bani Adam semua Bani Adam siapapun mau suku apapun bangsa apapun namanya Bani Adam sesungguhnya kami telah memulunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu dan pakaian pakaian takwa itulah yang paling baik yang demikian itu adalah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka selalu ingat mudah-mudahan selalu ingat kalau kita ambil dari ayat ini sahabat Mumin ayat ini berbicara tentang aurat dan pakaian dan perhiasan perhiasan berbicara konteks dulu aurat apa itu aurat aurat ada dua ada aurat menutupi menutupi barat jasa dia itu aurat ketika orang menutupi jasa dia dari penglihatan aurat penglihatan orang lain untuk menjaga kehormatan itu aurat jasa dia namanya aurat jasa dia banyak di sekitar kita baik muslimah maupun apapun menutup jasa dia apakah ini yang dipertanyakan oleh Allah mungkin iya mungkin tidak tapi kita cek nanti dia yang dipertanyakan oleh Allah apa itu yang kedua aurat nafsiyah atau aurat ruhiyah aurat jiwa aurat yang tersembunyi artinya aurat yang ada dua kalau kita lihat di ayat di ayat yang lain cerita tentang Adam di surat 7 ya ada kata-kata aurat disini aurat di surat 7 al-awab ayat 19 baca sampai 21 yang begini bunyinya dan Allah berpiman hai bani Adam bertempat tinggallah kamu dan isimu di surga dan makanlah olehmu keduanya buah-buahan dimana kamu suka dan janganlah kamu mendekati pohon ini lalu kamu menjadi berdua termasuk orang-orang zolib di ayat 20 diteruskan yang arti gini maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk mendapat untuk mendapatkan kepada keduanya apa yang tertutup di dalam dari mereka dari auratnya maka setan itu berkata Tuhan kamu tidak melarang kamu mendekati pohon ini ya mendekati pohon ini melainkan supaya kamu tidak berdua tidak menjadi malaikat termasuk orang-orang yang sulit jadi di ayat ini Adam tidak mendekati pohon nah ketika dibuka melanggar mendekati pohon memakan buah itu maka terbuka aurat apa hubungan pohon dengan aurat gak ada hubungan pohon-pohon maurat maurat pohon ini di dalam Al-Quran dijelaskan di surat 14 rahim 24 sampai 2 berapa itu dibaca 14-24 dibaca itu ya aurat ini ada aturan pohon aturan ketika Adam dan Hawa diam di surga dia melanggar aturan melanggar pohon ini maka terbeka lah auratnya gini contoh ada orang pakaiannya lengkap pakai dasi semua lengkap masuk kantor dengan pakaian turkoman auratnya tutup pakai jilbab lah bagus ya kan pakai jilbabnya ngeluduk panjang bawaan luar biasa kelihatan muslimah yang taat gitu kan dia seorang anggota dewan ya kan nah ketika di anggota dewan dia melanggar melanggar aturan pemerintah memakan hak orang lain hak rakyat yang bukan punya dia ketahuan oleh KVK maka terbukalah auratnya walaupun pakaiannya tertutup ini yang dimaksud aurat yang dipahami dalam konteks jiwa jadi banyak sahabat mu'min orang menutup aurat pakaiannya pakai tertutup tertutup habis kayak orang luar biasa ya orang yang luar biasa yang menjaga jasa dia dengan tutupan yang luar biasa tapi dia melanggar aturan hak manusia aturan hak Tuhan bahwa mencuri uang rakyat itu gak boleh ketahuan walaupun ditutupin masih terbuka auratnya walaupun ditutupin oleh keluarga terbuka auratnya bahwa dia adalah mantan korupsi itu namanya aurat dalam jasa dia nah di ayat tadi dijelaskan di 726 kita kembali ke dasar hukum dasar hukumnya 726 ya kan jadi di surat 7 ayat 26 Allah jelaskan disini ya kan pakaian itu yang terbaik adalah pakaian takwa pakaian takwa di 726 ya kan hai bani adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah yang untuk perhiasan dan pakaian takwalah itulah yang paling baik demikian yang yang demikian pakaian pakaian takwa yang paling baik yang demikian itu adalah sebagian tanda kekuasaan Allah ribasun disini di ayatnya ribasun takwa zari kakhoit berarti pakaian itu yang terbaik pakaian takwa ya silahkan mau pakai seperti usaha nanya orang Arab ditutup auratnya silahkan pakai tujuh tunung tutup silahkan mau pakai kudung silahkan mau pakai pakai seperti orang orang Cina silahkan itu pakaian jasa dia tapi Allah menilai disini di dalam Al-Quran ya di dalam Al-Quran pakaian takwa yang terbaik nah pertanyaan pakaian takwa itu apa menurut Allah takwa itu apa pakaian takwa itu apa karena yang dipertanggungjawaban Allah yang dihadapan mulia di dalam Allah bukanlah untuk pakaian pakaian fisik tapi ketakwaan maka Allah jelaskan di surah 9 ayat 13 yang artinya seperti ini hai manusia sesungguhnya kami menitakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya kerenal mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia dihadapan Allah mulia dihadapan Allah adalah takwa Allah juga bilang Allah tidak melihat gambarmu Allah tidak melihat jasadmu tapi Allah melihat hatimu semua orang tahu yang seperti itu ada adiknya wala suwarikum wala hakin yang zuru ila kulumikum artinya penilaian Allah yang dilihat adalah ketakwaannya nah pertakwaannya gimana pakai takwa itu karena yang dimulia dihadapan oleh Allah adalah ketakwaannya pakai takwanya berarti ada pakaian jasadia ada pakaian nafsiyah pakaian takwa kenapa? karena yang dimulia dihadapan Allah adalah takwa takwa itu apa? menurut Allah kan begitu nah kira-kira ada gak orang-orang yang pakai lengkap tapi tidak bertakwa jangan-jangan kita juga termasuk pakai luar biasa seperti saya pakai kayak orang luar biasa pakai dekat dengan Allah gitu loh pakai seperti ini jangan-jangan saya gak termasuk orang yang bertakwa jadi orang bertakwa dan bersalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu kepada tugas luas langit dan bumi yang sedikitnya disediakan untuk orang yang bertakwa orang yang bertakwa itu ya kayak mana? yaitu orang yang menafkakan harta baik 8 munggu sempit yang menahan amarah yang memaafkan orang lain yang suka berbuat baik artinya silahkan berpakaian seindah mungkin silahkan jasa dia diperihara mungkin dijaga auratnya tapi yang paling penting pakai takwa pakai yang dalam yaitu punya sifat bersodako sifat berbuat baik sifat menahan amarah sabar sifat memaafkan orang lain sifat membuat baik ini yang dimaksud pakaian takwa dan pakaian takwa juga tidak melanggar aturan ini ini banyak orang yang bertakwa dia pakai luar biasa tapi tetap melanggar sebagaimana Allah jelaskan di surat 49 masih berbicara orang lain ngomongkan orang lain maka pakaian takwa yang harus kita jaga dalam pendengaran penglihatan hati pikiran kita sahabat mu'min yang dirahmati oleh Allah di malam hari ini silahkan berpakaian apapun sorpan santun sebagai manusia siapa yang kita hadapi tapi jagalah perkataan ucapan perbuatan kita hati dan pikiran kita karena pakaian di dalam ini yang paling penting karena yang dipertanggung jawaban oleh Allah sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati sesungguhnya pendengaran penglihatan hati diminta bertanggung jawabkan bisakah kita jelbapi hati kita bisakah kita tutup pendengaran perasaan kita bisakah kita tutup jelbapin teringat kita dengan perasaan perasaan seusun bisakah pakaian kita pemaah bisakah kita berpakaian dengan aurat kita dengan menjaga ucapan perkataan dengan baik bisakah kita pakaian kita tutup dengan tidak berfitnah dengan orang lain bisakah pakaian kita yang dikatakan aurat tidak mengadu domba orang lain negeri ini pakaian muslimnya luar biasa luar biasa tapi pakaian perkataan ucapan pelasangga fitnah ini yang dimaksud aurat mari lah sahabat yang dirahmati Allah di malam hari ini kita sama-sama menjaga aurat baik lahir bentuk jasa dia maupun batin jangan suka menyalahkan orang lain jangan suka menghina orang lain jangan berpelasangga dengan orang lain jangan fitnah orang lain inilah pakaian aurat ucapanmu lisanmu adalah sahabat mu'min yang berwahagia yang dirahmati oleh Allah pada malam hari ini sekali lagi saya minta maaf janganlah melihat manusia dari pakaian apapun tapi lihat ucapan bermakna atau tidak sekali lagi sahabat mu'min jangan percaya dengan saya karena saya tidak akan menjamin sahabat masuk surga jangan percaya dengan saya karena saya tidak akan menjamin anda akan diampuni dosa jangan percaya dengan saya kembalikan ke hitah kemudian Al-Quran kembalikan kepada Allah kita mati menghadap Allah kita hidup karena Allah dan kita akan menghadap dengan Allah tentu pakai aturan Allah karena saya tidak akan bertanggung jawab apapun yang saya ucapkan yang saya sampaikan kembalikan ke hitah Al-Quran salam damai buat sahabat kita menjadilah rahmat bagi orang sekitar kita jangan sahabat kita menjadi orang-orang yang dibencii sekitar kita menjadi rahmat sahabat yang berbahagia tidak ada kata yang mulia sehari salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh